Ketemu lagi di channel Halo Profesi, media sharing informasi dan berbagi. Dalam video kali ini kami akan mengabarkan terkait rencana kapan pencairan gaji ke-13 tahun 2022 akan dibayarkan, yang disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa pencairannya akan mulai dibayarkan pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Berikut informasi yang kami kutip dari Televisi Swasta CNN Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara akan dilakukan pada tanggal 1 Juli. Hal ini dilakukan setelah satuan kerja sudah mengajukan portfolio pengajuan pembayaran gaji. Pembayaran gaji ke-13 ASN akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan Juli. Pembayaran ini dilakukan sebagai strategi pemerintah untuk memisahkan dana tunjangan hari raya dan gaji ke-13, sehingga ASN tidak langsung menghabiskan langsung dana yang diterimanya. Pemerintah optimis pembayaran gaji ke-13 ini akan diberikan mengingat satuan-satuan kerja sudah mengajukan portfolio pembayaran gaji ke Kementerian Keuangan. Gaji ke-13 tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan lain, terutama kebutuhan perlengkapan sekolah bagi para anak-anak ASN, TNI, Polri dan Pensiunan dalam menghadapi tahun ajaran baru sekolah. Dilansir dari CNBC Indonesia, pegawai negeri sipil PNS boleh berbahagia, karena sebentar lagi gaji ke-13 akan cair. Dana sebesar Rp34 triliun juga telah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Menurut Sri Mulyani, biasanya mengikuti tahun ajaran sekolah baru saja. Ini kan anak-anak mulai libur minggu depan, kemudian satu bulan, Juli. Tahun ajaran baru, sekolah sebelum itu biasanya kami cairkan, jelas Sri Mulyani kepada awak media, dikutip Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. Sri Mulyani mengatakan besaran anggaran pencairan gaji ke-13 PNS dan pensiunan sama seperti anggaran THR sebelumnya. Seperti diketahui, anggaran gaji ke-13 tahun ini ditetapkan sebesar Rp34,3 triliun. Dengan rincian, untuk PNS diantar kementerian atau lembaga sebesar Rp10,3 triliun, kepada PNS daerah sebesar Rp15 triliun dan untuk pensiunan sebesar Rp9 triliun. Dalam PMK No. 5 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji ke-13, disebutkan bahwa besaran gaji ke-13 yang dibayarkan sama dengan komponen penghasilan yang diterima pada bulan Juni tahun 2022. Tahun ini, gaji ke-13 akan diberikan berdasarkan komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan, serta 50% tunjangan kinerja.